kita mulai dari striker striker loko beto buas wow itu kayak bukan main itu menurut saya itu predator di kotak 16 dan masih main sampai masih main makan saya bilang untuk eloko beto kakabocci kualitasnya tolong berikan ke pemain muda yang lain ya karena susah ya mencari sosok tiga orang ini sekarang ya berlatul ulung menurut saya di dalam kotak 16 mungkin kita baru mikir dia udah tendang ya tiga orang ini ya mungkin ya kita baru bola kemana dia dia sudah melakukan itu kita baru berpikir dan abang tahu enggak kita tuh diskusi sama banyak pemain muda mereka selalu bilang di menit 90 pun mereka masih bisa ngego limas saya saya lama dengan loko sama bos ya lacaan gak istimewa sih orang itu Oh iya istimewa maksudnya normal ya menurut saya normal ya enggak ada trik yang lainnya tapi gila pertandingan tuh keluar semua kemampuan dan yang yang saya tidak pernah lihat ya tidak pernah lihat kita menuju ke lapisan paling dekatnya winger Rizky Porra Rizky Porra M Ritwan Haji Ritwan iya Haji Ritwan apa saya sabar lagi Andik Andik Firmansyah apa yang membuat tiga winger itu memorable dan terbaik menurut Bang Mega satu mempunyai kecepatan menurut saya enerjik ya menurut saya sangat enerjik ya pantam menyerah yang saya lihat dari tiga orang ini ya pantam menyerah dan mau menangnya tinggi ya tiga orang ini kali yang saya pernah kayak Haji Haji Ritwan kan waktu 2010 ya walaupun saya nggak main saya lihat sangat tinggi juga mau menang tidak mau kalanya sangat tinggi kalau liar ya tinggi menurut saya oke terus kayak Andik dan Porra tidak jauh dengan Haji Ritwan sih gelandang gelandang langsung tiga berarti ya boleh langsung tiga Vano Stefano Lillipali Evan Dimas Evan Dimas Hendro Hendro sis kalau Vano ya mungkin bisa main posisi gelandang atau parameter dia bisa bisa berganti posisi ya kalau Evan Dimas kita saya tahu dia punya long ball yang sangat bagus ya dibutuhkan sih untuk kalau saya pato saya kecepat ya kalau Hendro petarung yang sangat kuat menurut saya petarung seperti Mas Arsi Ariano petarungnya sangat kuat back-back Amka Amka Farudin Farudin satu lagi saya agak susah terlihat ya ya nggak apa-apa siapa ya saya jangka sih ya BM jangka kalau jangka mungkin ketenangannya ya ketenangannya di posisimen belakang sangat dibutuhkan menurut saya kalau Bang Amka jiwa kepemimpinan dan komunikasi sangat bagus kalau Pak Rudin dia sangat kuat ya menurut saya dia di belakangnya tidak ada rasa takut sih menurut saya pertahanannya bagus dan sampai sekarang masih dipanggil timnas ya masih ya masih aktif ya di timnas yang mana keeper keeper tanpa saya ya iya Andri Andri Riandi Riandi Made Made itu untuk bestry setiap lain menurut dunia mega dan sampai jumpa di video selanjutnya ya selamat menikmati